dengan 22 November kemarin ya. Dan yang tentunya nanti pemenangnya akan ada tiga yang terpilih dan akan diumumkannya di akhir acara ini. Wow, nggak sabar ya. Karena hadiahnya juga ini beragam banget ya. Ada voucher belanja dan juga uang tunai untuk pemenang juara satu, dua, dan tiga dari Lomba Video Pendek. Tapi yang jelas nih, tadi aku sempat bilang ada beberapa sekolah yang udah gabung di sini. Ini aku boleh minta dong teman-teman yang udah gabung, adik-adik kelas yang mungkin udah gabung di sini. Boleh dong videonya dibuka biar kita bisa saling tatap ya walaupun secara virtual di sini. Nah, kalau misalnya yang aku sebutin nama sekolahnya boleh kasih gesture gini ya dadah-dadah ya ke aku ya. Oke, kita cek dulu nih dari teman-teman SMA PSKD 7. Hai, selamat bergabung. Selanjutnya juga ada teman-teman dari SMK Pariwisata Adil Luhur. Halo. Terus juga ada SMK Teknologi Adil Luhur. Dan juga ada SMK Taman Siswa 1. Hai, halo. Selamat bergabung juga. Ada SMP Santa Maria Monica. Wow. Terus juga ada SMK Kesehatan Prima Indonesia. Halo. Terus juga ada SMA Citra Nusa. Dan juga ada SMKN 67 Jakarta. Halo. Ini yang lebih serunya lagi. Ternyata nih ya ada yang dari SMA aku loh. Aku alumni SMA 44 Jakarta. Halo. Yang udah gabung ini aku alumni-nya tapi mungkin tahun-tahun sebelum masehi ya. Jadi jangan ditanya tahunnya kapan. Oke. Terus juga ada komunitas Jendela Jakarta juga sudah bergabung. Halo teman-teman semuanya. Senang sekali ya kita bisa menyapa secara virtual di sini. Semoga tidak mengurangi keseruan hari ini. Tapi ngomong-ngomong soal keseruan, webinar UP itu pastinya punya hadiah-hadiah yang menarik banget nih. Hadiahnya itu adalah untuk kamu yang ngikutin webinar dan juga posting keseruan hari ini lewat Instagram. Itu bakalan ada hadiah menarik yang diberikan oleh UP. Caranya gimana sih? Caranya yang pertama tentunya follow dulu dong Instagramnya at up.gami dan juga at kbr.id. Oke. Sekali lagi ya. At up.gami dan juga at kbr.id. Nah nanti kamu bisa foto keseruan hari ini atau mungkin bikin video, dikasih GIF, caption yang menarik, Instagram story-nya itu silahkan di-post. Dan juga mentionnya ke at up.gami dan juga at kbr.id. Nanti akan ada 5 foto ataupun video terbaik yang terpilih, Instagram story yang terbaik. Itu akan kita kasih hadiah menarik. Jadi mulai dari sekarang udah boleh nih posting-posting ya. Cuma kalau boleh aku kasih suggestion, lebih baik teman-teman jangan di private ya Instagramnya. Karena biar nanti kita bisa cek nih video-video ataupun foto-foto yang udah di-upload. Selain itu juga, kenapa kamu harus follow at up.gami dan juga at kbr.id? Karena nanti juga akan ada hadiah menarik untuk perserta dari webinar ini. Seru banget kan? Makanya jangan sampai nggak follow ya. Terus juga kalau misalnya nih teman-teman yang ada di rumahnya masing-masing mungkin mulai agak-agak aduh kok bete jenuh dan gimana-gimana gitu. Wah, naikin mood dan semangat itu bisa dengan mau konsumsi UP lho. Kalau misalnya bingung belinya di mana, langsung aja dibuka di e-commerce ada di Shopee. Bisa beli di UP Official Store. Dan juga di Tokopedia ada UP Store. Jadi nanti bisa langsung koleksi nih beberapa varian dari UP yang udah ada. Kayak aku nih yang udah nyiapin banget di sini. Udah siap-siap nyemil nih, nyemil UP selama webinar ini berlangsung. Nah, ngomongin soal webinar hari ini, ini kan ngomongin soal gimana sih caranya kita bekerja tuh sesuai dengan passion kita. Apakah harus? Apakah tidak? Atau gimana sih? Karena kalau ngomongin soal passion itu kan adalah sesuatu yang benar-benar kita minati, sesuatu yang kita cintai gitu ya. Sampai akhirnya kerja pun jadi nggak berasa karena ada passion itu sendiri. Tapi kalau teman-teman di sini kan kebanyakan yang gabung itu masih sekolah. Mungkin masih ada yang mikir, ah aku mah sekolah dulu, aku nggak mikirin nanti aku jadi apa, aku kerja apa tuh belum kepikiran gitu. Cuma kenapa kita harus mulai mikir dari sekarang? Karena biar kita tuh ada persiapan di diri kita supaya kita bisa bekerja sesuai dengan passion. Biar kita tuh nggak ngerasa lelah, biar kita nggak ngerasa capek ketika kita kerja sesuai dengan passionnya. Makanya webinar kali ini temanya itu adalah Jadi gimana caranya teman-teman di sini bisa memilih pekerjaan sesuai dengan hal yang dicintai. Nah ngomong-ngomong juga nih, kalau soal passion, kadang kan nggak sesuai juga ya sama realitanya. Kita pengennya seperti apa, terus passion kita seperti apa, eh akhirnya nggak kesampean jadi pekerjaan kita. Tapi gimana sih caranya sebenarnya atau sepenting apa sih sebenarnya passion itu berkaitan dengan pekerjaan kita. Nah nanti kita juga akan bahas di sini, karena aku tuh sempat ngedengar ada quotes yang bilang, Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Saking sukanya sama kerjaan itu, kita sampai kayak nggak ngerasa kita kerja. Nah gimana caranya, biar teman-teman bisa seperti itu, kita akan ngobrolin hari ini. Nah tapi sebelumnya, kalau misalnya ada yang kurang jelas soal webinar kali ini, terus juga mau tanya-tanya sama pembicara kita, boleh banget loh. Silahkan bisa di kolom chat ataupun di kolom Q&A, di situ bisa kasih pertanyaan, ditujukannya ke siapa, jangan lupa sebutin namanya dulu ya, biar kita nanti bisa pilih. Karena untuk penanyaan yang terpilih juga akan mendapatkan hadiah persembah dari YUPI! Wow asik banget ya hadiahnya, ada banyak ternyata hari ini. Oke kalau begitu, mungkin langsung aja aku menyapa ada dua pembicara hari ini. Yang pertama tentunya, the one and only si cantik Yuki Kato! Masih mute nih kayaknya, kayu Yuki! Sabar, sabar, sabar. Oke baik. Halo! Apa kabarnya hari ini? Baik, baik sekali. Walaupun di daerah sini agak mendung, tapi kita nggak boleh bikin mendung jadi hari kita ikutan mendung. Jadi kayak push ourself, bikin happy. Iya dong, bikin happy dong. Aku lagi ketemu Opi, ketemu Mbak Yasinta, terus bareng sama YUPI juga disini. Jadi bawaannya kayak fun, squishy, kayak gemes-gemes gitu. Seru ya? Oke, itu tadi Yuki. Pembicara kedua hari ini ada Mbak Yasinta Indrianti. Ini adalah seorang psikolog representatif dari YUPI. Halo! Hai, Ofi. Hai, Yuki. Wah, itu tadi ya. Kalau Yuki bilang di sana mendung, kalau di sini cerah. Secerah hati saya dan baju saya. Cerah ya Mbak Sinta ya? Cerah. Semuanya dalam kabarnya baik-baik aja ya. Mbak Sinta gimana kabarnya? Baik, baik. Dan sehat terutama. Sehat ya, harus dong. Tetap sehat. Nah, ini kita kan mau ngobrol-ngobrol nih soal sebenarnya kenapa sih kita harus bekerja sesuai dengan passion gitu ya. Mungkin aku mau tanya dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol soal itu ya. Tanya dulu nih kesibukannya si wanita super sibuk. Boleh ya Mbak Sinta ya? Ini susah banget sama dia loh. Satu banding seribu tahun ya. Aduh. Apa-apa aja sih? Kayaknya kalau ngeliat masih aktif syuting dan lain-lain ya. Masih, Alhamdulillah. Masih diberikan kesempatan untuk bekerja. Terus yang latest sih, yang baru-baru ini. Aku baru aja press conference untuk kasih tahu ke media di Indonesia dan mungkin negara-negara tetangga juga kalau aku menjadi salah satu daber film Mulan. Jadi siapanya? Jadi siapanya? Kenapa? Dari siapanya? Ini tuh bener-bener seneng banget ya. Karena ini adalah salah satu karakter Disney yang aku nonton saat aku tumbuh gitu. Terus habis itu jadi kayak terinspirasi. Dan akhirnya dipercayakan untuk menjadi ya daber-nya aja sih. Belum adiknya sendiri ya. Tapi gak apa-apa. Tapi oke. Kayak penting naik tangga aja dulu. Step by step. Jadi aku jadi daber-nya Mulan. Wow. Keren banget. Ih, keren banget deh Yuki. Bisa jadi daber-nya Mulan. Keren banget. Eh, kita gak sabar deh. Jangan mau nonton Mulan dengan suaranya Yuki. Sambil nyukannya sambil Yuki. Oke, oke. Siap, siap, siap. Mau baru sambil nyukan Yuki. Ya, kan? Yeay. Oke. Nah, Yuki, kan di tengah kesibukan nih, mungkin tadi kan dikasih tahu masih active shooting, terus juga pasti lagi sibuk banget untuk dubbing, apa namanya, film Mulan juga ya. Selain itu nih, di tengah pandemi mungkin ada hobi-hobi baru gitu yang tersalurkan. Biasanya kan orang-orang jadi berkebun, lebih rajin olahraga dan lain-lain. Gimana tuh? Mungkin pas awal-awal ya, kayak bukan memulai hobi yang baru, tapi melanjutkan hobi yang dulu sempat tertinggal. Salah satunya, yaitu bermain tenis, olahraga tenis. Ya, jadi dulu tuh udah pertama kali kenal olahraga tenis itu SMP. Nah, tapi kayak, apa ya, kayak gak didisiplinin gitu. Terus, akhirnya ya karena kemarin PSBB lockdown, jadi yaudah kita manfaatkan waktu yang ada. Jadi, di atletonis kayaknya gue rasa nih, bentar lagi. Soalnya kenapa aku nanya kayak gitu, karena banyak banget orang-orang yang akhirnya punya hobi yang baru, punya hal baru yang digeluti gitu ya, yang siapa tahu bisa jadi passion ternyata nantinya. Nah, kalau Mbak Sinta, Mbak Sinta aku mau tanya dong, Mbak Sinta sendiri selama WFH gitu ya, terus kita PSBB gak kemana-mana. Ada hal-hal baru gak sih yang dipelajarin juga dari seorang Mbak Sinta? Mungkin hobi-hobi baru? Wah, banyak, Ovi. Banyak hal baru yang tadinya gak melek dengan teknologi, sekarang jadi melek dengan teknologi, tertarik untuk belajar teknologi. Terus, sekarang kan banyak webinar juga ya. Jadi, kenal dengan banyak orang, dari banyak daerah, dari banyak negara, dan sekarang tuh kayak udah gak ada batasannya. Kerja pun udah gak ada batasannya, gak ada batas waktunya lagi. Iya, bener banget. Terus juga bisa dari mana aja kan, yang mengikuti webinar ataupun acara-acara online gitu. Siapa tahu di sini teman-teman kita ada yang dari luar kota juga, kayak kan kalau misalnya kita pulang tuh mungkin gak bisa nih, datang ke kota Jakarta, tapi ternyata bisa gabungnya secara online hari ini. Wah, ternyata walaupun di tengah pandemi, kita banyak dapet ilmu baru juga ya, yang gak kalah menarik juga untuk dipelajarin. Nah, tapi sebelum kita mulai, mungkin aku mau ngajak Yuki sama Mbak Sinta, kita nyemil dulu ya sambil nyemil, boleh ya? Oh, boleh. Yang love-love dulu nih, Ovi. Karena hari ini pink. Ini kesukaan aku banget. Yuki, yang mana yang beli? Apa yang ini? Si, si, dan juga orang-orang di sini, Trivia, Yuki, itu salah satu snack yang aku suka beli, aku jaman SD. Waktu nonton film Mulan, ya itu, cemilan aku mah Yuki, gitu. Sekarang, Mulannya dibikin film juga, kan? Yuki juga nih yang jadi cemilannya. Terus, kita nyemil dulu kali ya. Hmm, enak banget. Tidak sih ada Yuki Burger, Fi? Iya. Terus, lu kalau makan gimana? Lu kalau makan nih, ini ada dua tipe orang kalau makan Yuki Burger. Lu makan langsung semuanya, kayak lu makan burger beneran, atau lu di satu-satu. Pas satu-satu. Satu-satu. Itu kenapa? Iya kan? Karena, karena kalau anak kecil tuh kayak, aduh, sayang banget nih kalau langsung di-hub, langsung abis. Abis. Jadi satu-satu. Waf, deh. Dan sekarang ternyata ada yang french fries loh. Aku baru tahu nih, ada yang french fries. Ini apa? Lumai banget. Ya, Bopi, kan? Unboxing, unboxing. Unboxing, nih ya. Nih. Tuh. French fries. Literally french fries. Bentuknya gemes banget, kan? Seru, ya? Makanya, Yuki kalau mau sambil nyemil Yuki juga boleh, loh. Nah, dari namanya aja udah mirip, sih. Iya, Yuki dan Yuki, ya kan? Bisa, tuh. Bisa. Oke. Nah, kita balik lagi tanya-tanya sama Yuki. Kalau Yuki sendiri kan memang udah main film dari kecil, ya. Dari, sorry, sinetron itu umur berapa tahun, ya, Yuki? Sepuluhan, ya? Mungkin sepuluh atau mungkin lebih kurang dari itu, ya. Kayak, Kasih SD gitu kan, ya. Soalnya mungkin sepuluh tahun itu pertama kalinya mendapatkan perang. Akhirnya. Dari yang sebelumnya kan aku sempat, ya, namanya, ya, balik yang tadi aku bilang, kayak, naik tangga gitu, step by step. Jadi, waktu dulu tuh justru aku malah jadi, sempat jadi extra, sempat jadi figuran. Oh, oke. Tapi kayak, yaudah casting, casting terus, casting terus, sampai akhirnya aku mendapatkan perang, gitu. Yang istilahnya life changing, sih. Kayak titik balik aku, gitu. Yaitu di hard. Tapi kalau itu udah kelas 6 SD. Oke. Awal mulanya banget, justru di kelas 2 SD. 2 SD. Udah mulai nih, Arjun. Ke dunia entertainment, ya. Peran pertama yang Yuki dapetin tuh apa? Misu banget nih. Apa tuh? Peran pertama banget yang ada namanya di skrip, ya. itu judulnya Ibn Sabil. Itu aku kelas 2 SD. Oke. Aku jadi anaknya Angel Elga. Oke. Dan, sinetron itu, sinetron atau series ya jatuhnya, itu filmnya Pak Haji Roma Irama. Oh, wow. Itu awal mula banget, ya. Yuki dapet peran yang di skripnya tuh ada tulisannya, gitu. Namanya, gitu ya. Yang penting nama karakter aku ada di skrip, aku udah kayak, ini berarti aku udah dapet peran. Oke. Terus perjalanan karir setelah itu, yang bener-bener hitsnya banget, yang kita tahu di sinetron, apa, serisnya Heart, ya. Itu kayak booming banget di mana-mana, gitu. Kayak, pokoknya, wah, Yuki Kato, nih, gitu. Akhirnya diidolakan sama anak-anak muda di seluruh Indonesia, gitu. After itu, apalagi sih sebenarnya step-stepnya sampai sekarang kan Yuki bisa jadi host juga. Maksudnya, bener-bener semua dunia entertainment tuh bisa dibilang dicobain, gitu, sama Yuki. Ya, terima kasih. Jadi sih, sebenarnya pas Heart itu, Heart habis itu ada punya cantik, kan. Nah, setelah itu aku sempat berhenti. Aku sempat vakum. Pas SMP, sampai akhirnya aku SMA, aku ada sinetron lagi, yang aku kayak awalnya cuma, duh, mulai lagi nggak ya, gitu. Akhirnya kayak, yuk, bisa, yuk, gitu. Cobain, ternyata itu booming juga. Yaitu sinetron arti sahabat. Nah, terus, mulai dari situ, ya maksudnya, kayak hidup, mau apapun karir yang dituju, bahkan bidang apapun, nggak semuanya semulus jalan tol. Jalan tol aja bisa macet. Ya kan? Jalan tol aja bisa ada, jalan yang berlubangnya. Jadi, ya, gimana ya, ups and downs, ya itu jalanin aja. Kayak, emang pusing, emang bisa bikin jadi stress, tapi kan balik lagi. Alhamdulillah, kita manusia yang sudah diberikan, kemampuan yang banyak, punya otak untuk dipakai, untuk kita berpikir, untuk memutar keadaan, kayak gimana ya, enaknya kita menjalani hidup, saat kita lagi di titik di bawah. Dan, kenapa aku coba juga, semuanya kayak, nge-hosting, terus acting juga, nyanyi belum tahu, jadi orang di belakang layar juga, itu udah ada sih, idenya gitu. Cuma balik lagi, kayak aku pengen terus belajar, pengen terus tahu, kayak, skill aku, atau kemampuan aku, tuh bisa sampai di mana sih, dan rasa percaya diri aku, tuh bisa tunggu sampai sebesar apa. Jadi, itu yang bikin aku, terus-terusan, untuk keep going aja gitu, kayak, yaudah, I just do whatever, aku mau lakukan, kayak, mau orang nyinyirin, atau apa, yaudah, itu hak mereka untuk ngomong, karena mereka juga punya mulut, untuk berbicara. Tapi, kita, yang punya telinga, itu hak kita. Mau kita tutup telinga, atau kita dengarkan, ngomongan orang-orang yang, mencoba nyinyirin. Oke, gitu sih. Oke, dan berarti mencoba hal baru ini, salah satu caranya Yuki juga, untuk mencari, yang mana sih sebenarnya, yang merupakan passionnya Yuki, gitu ya? Iya, betul banget. Karena kalau misalnya nggak dicoba, kita nggak tahu ya, Fi? Benar. Benar-benar, kalau nggak dicoba, kita juga nggak bakal tahu ya. Oke, nah, kalau kamu sendiri, berarti sekarang pekerjaan yang digeluti, jalur sesuai dengan passionnya nggak? Halo, Yuki. Mendengarkan suara aku nggak? Yuki. Halo. Kedengeran kan suara aku ya? Iya, tapi tadi kamu kayak, putus ya. Oh, oke. Sorry, aku ulangin. Nah, sekarang kan berarti kamu udah menggeluti, sebagai sekarang host, terus juga pemain film, dan aktris gitu ya. nah itu berarti udah sesuai dengan passion kamu kah? Atau gimana? Atau masih mau cari lagi yang lain? Oke, this is very interesting, karena dulu, waktu aku masih SMP, ke SMA, ya mungkin itu juga masa-masa, apa ya, pencarian jati diri gitu. Itu ngerasa kayak, tuh, ini gua nggak sih? Kayak, what should I do in life? Kayak, kayaknya aku bisa lebih dari ini, atau kayak, oh nggak, ini nggak gua banget ternyata, atau apa. Tapi seiring berjalannya waktu, aku jalanin-aku jalanin, ternyata aku tipe orang yang suka bereksperimen, dan kayaknya ada di dunia entertainment, terus menjadi seorang aktris, aktor, itu juga bagian dari bereksperimen. Jadi, aku sih merasa, kayaknya aku udah ada di jalan, yang aku semestinya gitu. Tapi, mungkin rasa bosan itu suka ada. Makanya rasa bosan itu, suka aku ganti, atau misalnya aku siasati dengan, berhobi, terus, atau misalnya perjalan-jalan, traveling, tapi karena sekarang lagi pandemi, jadi nggak bisa traveling. Traveling aja dari kamar ke dapur, ke kamar, ya kan. Udah bagian dari traveling ya. Udah bagian dari traveling. Nah, kalau dengerin ceritanya Yuki, guys, seru banget nih Mbak Sinta. Aku mau tanya dong, nggak apa-apa ya, kita tuh eksplor banyak hal untuk mendapatkan sebuah hal yang namanya adalah passion. Boleh nggak sih? Justru sangat boleh, Ovi. Dan harus kita lakukan. Ibaratnya, mungkin kalau diibaratkan ya, kita kayak secangkir gelas gitu, justru kita jangan, diisinya jangan sedikit, diisinya mesti satu teko. Jadi biar yang masuk ke gelas itu yang memang bener-bener bagus punya gitu ya. Dari semua yang sudah kita eksplorasi, kita malah bisa dapetin yang terbaik dari diri kita. Gitu, Ovi. Oke, jadi dengan kita mencoba banyak hal, kita bisa menemukan apa hal yang sebenarnya adalah passion kita gitu ya. Iya, bener banget. Kalau mengarahkan itu menjadi pekerjaan nih, kayak Yuki kan sekarang passionnya jadi pekerjaan nih. Wah, gila sih sama orang itu kerja sesuai dengan passionnya, karena kalau ngomongin kayak, jamannya papaku gitu ya, atau jamannya mamaku, itu kalau ditanya kayak, papa kerja di bank memang suka nggak sih? Iya, enggak. Tapi kan tuntutan harus seperti itu. Sebenarnya sukanya jadi polisi misalnya gitu. Nah, tapi kan kalau sekarang, peranya udah berubah nih. Masyarakatnya udah milenial sih, ya kan? Dia suka mengerjakan sesuatu yang dia suka. Tapi wajib nggak sih sebenarnya kita bekerja sesuai dengan passion? Sangat wajib, Ovi. Jadi, kenapa kita harus bekerja sesuai dengan passion? Karena pekerjaan itu nantinya sebenarnya akan mengisi sebagian besar hidup kita. Bener nggak? Bener nggak, Yuki? Kita hampir 24 jam itu kalau udah bekerja, kita lebih banyak ngomongin pekerjaan kita. Artinya, coba bayangkan, kalau misalnya kita melakukan hal yang tidak kita sukai, udah pasti. mau ngerjain aja udah bete, udah boring gitu kan. Abis bete, abis boring males. Abis gitu nggak fokus. Abis itu jadinya stres. Lama-lama jadi depresi. Nah, jadi sebelum kita depresi, kita ngemil dulu. Tetap ya. Kalau ngemil, aku juga ngemil dulu. Makanya aku agak subur tuh karena itu sebenarnya. Kayaknya sama ya. Sama suburnya ya. Oke. Nah, tapi Yuki deh. Yuki kan berarti udah mulanya dari kecil. Kecil itu kan sebenarnya kita masih belum ada ketertarikan sama suatu hal nih. paling ya kalau misalnya suka tuh biasanya diarahin sama orang tua. Nah, kalau Yuki sendiri terjun akhirnya menjadi seorang artis itu, awalnya emang kayak dari kecil, aku pengen jadi artis mah. Gimanapun caranya, aku mau ibu, tolong aku. Atau emang ibu yang ngarahin nih. Ini sebenarnya lucu sih. Aku nggak sih, nggak ngomong kayak, aku mau jadi artis. Tapi sebenarnya, jadi cerita awalnya banget adalah, dulu aku sempat tinggal di Kalimantan Timur. Karena ikut kerjaan orang tua. Di Kalimantan Timur, hiburan ibu aku cuma acara-acara fashion show contour. Aku didandari nama ibu aku, anehnya aku tidak pernah kayak nangis, marah, kesel, tidak. Aku enjoy. Terus akhirnya, balik ke Jakarta. Di Jakarta juga begitu, kayak yang, eh ada fashion show, ikutan yuk gitu. Kayak, let's go. Nah, tapi dari situ, banyak kayak orang-orang yang agency, gitu-gitu kayak, emang nggak casting? Buat video, buat video clip, buat FTV, sinetron, film. Ya kan, nggak ngerti, ya aku sama-sama, aku sama-sama nggak ngerti. Tapi kita berdua sama-sama kayak, coba aja nggak sih gitu. Tapi udah, kita coba, kita jalanin casting, ratusan nggak keterima, yang harusnya besok syuting, aku di-cancel, nggak apa-apa. Nyesel. Cuma, nggak apa-apa. Kayak, ya namanya juga coba-coba gitu. Tapi somehow, itu jadi suatu ketertarikan. Malah ada satu ketika, dimana aku kayak, ngomong gitu sama mama kayak, mah kita nggak ada casting lagi. Jadi malah yang nyari ya, lama-lama? Iya, jadi lama-lama jadi malah lagi, jadi kayak kesenangan sendiri gitu loh Fi. Terus ternyata mulai berubah jadi karir. Wah, seru banget ya. Alhamdulillah malah menghasilkan nih ternyata. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kalau dulu, itu memang hobi ya. Hobi banget gitu. Ternyata, mau pemasukannya segimana juga, ya udah terserah lah gitu. Nah sekarang karena udah gede, orang tua udah nggak support, jadi yang betul nih, kalau nggak ada pemasukan. Harus berpikir, gimana bayar cicilan, ya kan? Teman-teman. Oke, oke. Tapi kalau cerita hidupnya Yuki sih, mirip-mirip sih sama aku. Aku juga sebenarnya, bekerja sesuai dengan passion, ya aku suka banget nih, ketemu banyak orang, seperti ketemu Yuki kan sekarang, walaupun secara virtual, dan juga Mbak Sinta. Terus suka ngomong di depan umum juga, kayak hari ini kan webinar, banyak teman-teman yang gabung, gitu-gitu. Ya itu bagian dari... ada 354 loh. Iya, banyak banget, banyak orang yang gabung. Oke. Tapi tadi Yuki sempat menyinggung orang tua, nah sejauh apa sih orang tua mendukung karir kamu? Kayaknya jauh banget deh mendukungnya. Kayak mereka sampai... Mereka berkorban banyak sekali sih, untuk karir aku ya. Apalagi waktu itu aku masih SD, masih baru-barunya gitu. Dan... Contoh kayak gini, kayak ayahku sekarang tinggalnya di Jepang. Karena pekerjaan dia ini memang di Jepang. Jadi, waktu pas SD itu, Bapakku nanya, kayak kita harus balik ke Jepang, karena pekerjaan di Indonesia udah selesai. Terus ditanya, Yuki mau stay di Indonesia, atau pulang ke Jepang? Ah, sorry nih, sebelumnya anak SD. Anak SD ditanya pertanyaan serius. Lalu aku bilang dong, Indonesia. Kalau dia anggap serius sama ibu, sama bapak aku. Terus jadinya, ibu aku disini, di Indonesia, bersama aku dan adik-adik aku, terus papaku di Jepang. Jadi, dan alhamdulillah, tapi maksudnya alhamdulillahnya ya, kayak aku bisa look up banget ke orang tua aku, mereka such a good teamwork, mereka tetap bisa, walaupun jarak jauh, mereka tetap bisa, komunikasi, mereka tetap bisa raising three daughters, apa, tiga anak cewek, dan maksudnya pembelajaran, dari kedua belah pihak, dari mama dan juga papa, sama gitu loh. And you know what, kayak after that, kayak they still stick together, dan itu once makes me amazed, dan itu malah yang bikin aku, setiap aku mau nyerah, mau ngalah, aku kayak, gila orang tua gue aja, gak ngalah loh, sama impian gue, atau sama, cita-cita harapan gue gitu, masa gue mau nyerah sih, sama diri sendiri, gitu. Jadi itu yang bikin aku kayak tetap, still keep going on aja. Oke, oke, tapi, kan sekarang kan, kamu udah terkenal banget nih ya, orang-orang yang di Indonesia. Siapa tak kenal, Yuki Kato ya kan, udah saking terkenalan banget. Nah itu ada perbedaannya gak sih, dari yang sebelum kamu terkenal, terus tiba-tiba sekarang kamu terkenal, ada perbedaan yang kamu rasain gak secara, apa, di dalam diri gitu, karena kan, banyak orang yang bilang, aduh kalau misalnya, jadi artis dari kecil, udah terbiasa nih, dengan famous-nya, dengan terkenalnya, gitu-gitu, itu ada yang mengganggu keseharian kamu gak, menjadi orang yang terkenal gitu. Paling yang mengganggu sih, kalau gue males dan dan cakep, keluar rumah, terus dimintain foto, kan gue jadi gak prima ya, aku lagi kucol banget, masalah itu lagi kucol banget, terus jadi aku suka kayak, aduh lagi kucol banget lagi, gue harus dan dan terus gitu, paling itu aja sih, tapi it's kayak, ya for jokes aja, tapi overall kayak, ya kalau misalnya ada yang notice, atau kayak, mau say hi, atau even take pictures, aku sih gak masalah, kayak maksudnya, mau gue sepucol apa gitu, cuma dalam hati aja kayak, ya gue mencak, kayak gitu. Tapi ya apa ya, problema yang lain, perbedaannya ya. Kayaknya gini, kan aku melewati tiga jenjang ya, terus mungkin Mbak Yasinta boleh correct me if I'm wrong, tapi yang aku halamin, kayak aku melewati tiga tahap pertumbuhan anak nih, dari anak kecil, remaja, terus abis itu sekarang mungkin tahap, dewasa muda ya, dewasa muda ya gitu, terus di dunia ini, jadi aku melewati, ada tiga tahap itu, dan tiga-tiganya, yang aku ingat dan yang aku ratain, kayak, akunya beda, ada tahap aku kayak enjoy aja, seru-seruan, ada tahap dimana aku kayak rebel gitu, kayak yang, gak mau ini, gak mau itu, terus kayak bosan-bosan-bosan gitu, terus tapi ada tahap lagi, tahap dewasa muda itu, akhirnya mikir kayak, oh sikap gue gak boleh kayak gini, gue harus begini, semua apa-apa diomongin, apa sih yang gue mau, apa sih tujuan dalam hidup, terus kayak misalnya menemukan lagi kayak, gue ini orangnya kayak gimana sih, di luar dari acting, di luar dari karakter yang gue udah mainkan gitu, kayak apakah aku memang, karakternya memang, seperti Rahel, apakah aku seperti Lisa, dia punya cantik, apakah aku cewek sekali, seperti ajang-ajang sahabat, kayak itu tuh pas remaja tuh sempat mikir, kayak, karakternya gimana sih sebenarnya aslinya gitu, setelah liat-liat foto, terus liat-liat video, rekaman dulu kan, suka kalau liburan pas masa kecil, kayak, oh iya gue emang karakternya kayak gitu sih, kayak emang, ya kececilannya juga ada, gitu, jadi kalau dia bilang apa yang berubah, kayaknya bukan berubah, lebih berevolusi, lebih berkembang, mungkin itu tadi. Jadi, manusia yang lebih baik juga kan, di kedepannya kan, dan sekarang juga, kalau misalnya flashback dari dulu, ya sekarang udah lebih baik dari Yuki yang dulu ya nggak sih? Amin, amin, karena aku selalu percaya, kita harus menjadi the best version of ourselves, itu aku selalu percaya itu, jadi kalau orang bilang kayak, ih Allah, jarang mandi gitu, tapi tadinya lo jarang mandi 3 hari, lo jadi jarang mandinya cuma 2 hari gitu, tapi orang-orang bilang kayak, ih jarang mandi lama banget 2 hari, orang gue udah cuma 2 hari doang, kemarin-kemarin lagi. Oke, oke, aduh, kalau ngobrol sama Yuki tuh, orang tuh mikirnya kayak, aduh Yuki tuh pasti pendiam deh orangnya, Yuki pasti malu-malu deh, no, tidak mohon maaf ya, dia seseru ini orangnya ternyata, di kesehariannya pun seperti ini, nah, tapi Yuki, kan sekarang Yuki udah jadi, seorang artis yang terkenal nih, di Indonesia, ada nggak sih, pernah kepikiran gitu, di, sepintas pikirannya Yuki, kayaknya pengen deh ganti haluan pekerjaan, pengen deh nyobain hal lain gitu, pernah nggak ada kepikiran kayak gitu? Tepat. Mau jadi apa emangnya? Mau apalagi yang dicoba? Apalagi yang dicoba? aku tuh sempat banget ya, kayak pas SMA, aku kepikiran, ingin jadi, arkeolog. Wow, agak menyimpang jauh ya, dari dunia seni peran ya. Kenapa itu kayak gitu? Karena aku suka sejarah, terus, kalau nontonin film kayak, Indiana Jones, terus, atau nggak film-film dokumenter, yang kayak tentang Egypt, terus kayak, ini ketemu fosil ini, ketemu bumi ini, terus kayak, bangunan ini, itu aku suka banget, aku suka banget, terus kayak, sempat kepikiran kayak, aku jadi arkeolog ya. Terus, waktu itu, kayak ada, pemikiran-pemikiran yang lain, terus jadinya kayak, ya udah deh, itu cuma, impian aja. Jadi impian aja, dan tetap, menjalani pekerjaannya, sesuai dengan passionnya, sampai sekarang ya. Cuma kalau, mungkin ke depan, ke depannya ya, cerita-cerita gue kan, ingin banget dia jadi arkeolog. Jadi mungkin katanya, entah gue bikin film, atau nuker ya, kalau gue, Alhamdulillah, ada rezeki lebih, kayak kita danahin, arkeolog yang masih, kita kayak, gali-gali di daerah Indonesia, bagian mana, karena menurut gue kayak, sejarah Indonesia, itu pasti kayak, arenda banget ya. Oke, oke, oke. Jadi, jadi, arkeolognya gak masalah, tapi yang penting, ada sesuatu ya, yang bisa, apa, Yuki hasilkan untuk, apa, dunia arkeologi di Indonesia, gitu ya. Iya, pingin, pingin banget, tapi nanti dia, nunggu rejeki aku lebih. Amin, 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 tapi kalau sekarang, Yuk tiba-tiba ditanya gitu, Yuk mau banting setir, gak jadi bisnismen gitu, misalnya kayak, temennya Yuki kan, Jordi sekarang jadi bisnismen tuh, udah gak di dunia artis-artisan lagi, nah, kamu gimana, pengen banting setir juga gak kayak gitu? Pingin sih, sebenarnya, aku pingin, cuma balik lagi, rasa kepercayaan diri aku, gitu, belum setinggi gitu, terus kayak, aku tuh lumayan anaknya, kayak, memperhitungkan semuanya gitu, jadi kayak, mungkin orang melihatnya kayak, oh Yuki, berani, ambil ini, ambil itu, ambil ini, tapi sebenarnya, dibalik itu semua, aku tuh ada banget, kayak perhitungan, untuk kayak, kalau belum ambil ini, nanti di, buahnya gimana ya, gitu, terus nanti ke depannya, bahkan seperti apa, tapi kalau misalnya, dunia bisnis, dari yang, kita suka dengar, justru kan kayak, sikat aja gitu, berani aja, itu adalah, sisi bisnis, yang mungkin aku, mesti pelajari lagi gitu, tapi untuk banting setir, menjadi bisnis woman, itu udah ada banget, di pikiran. Oke, mungkin sebagai, hari tuanya, nanti ya, nyari Yuki dimana, di kantoran, dia ternyata, jadi bisnis woman, oke, tapi kalau sekarang, nge-artis dulu aja deh ya, sesuai dengan passion ya, dulu deh, jadi pekerja seni dulu, nah, apa sih, kayak, menuangkan, semua, yang, di dunia kesenian. Oke, tapi kan kalau ngomongin, kerja sesuai dengan passion, tadi sempat ada quotes, yang bilang, kita kayak gak kerja gitu, saking kita mengerjakan, sesuatu yang kita suka, cuman, ya, namanya bosen kan, ada aja gitu ya, mungkin kalau Yuki, pernah ngerasa bosen, bisa dikasih tips-tips juga nih, ke teman-teman di sini, apa sih yang biasanya, seorang Yuki kata lakukan, ketika ada bosen, sejalan dengan pekerjaannya, ngapain tuh biasanya? bosen sama jenuh gitu ya? Jenuh gitu. Oke. Kalau untuk saat ini kan, aku udah lama banget ya, tidak mengambil sinetron. Waktu kosongnya, itu lebih bisa dikondisikan. Oke. Nah, jadi, let's say tahun lalu deh ya, tahun lalu. Tahun lalu itu, itu lumayan tahun yang cukup padat, Alhamdulillah, buat aku, maksudnya pindah dari Jakarta ke Bandung, ke Jogja, kemana lagi, ampun, semua segala macam. titik jenuhnya sih ada ya, sedikit, mungkin lebih kecapek, tapi, balik lagi, aku udah mengenal diri aku nih, jadi, kalian harus mengenal diri kalian dulu. Kenapa aku bilang aku mengenal diri aku? Karena aku tipe orang yang suka traveling. Nah, jadi, saat aku pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, memang melelahkan, tapi, karena aku suka pindah-pindah, aku suka untuk kayak, eh, ini di tempat, apa ke tempat ke kota baru nih, ada apa ya di kota ini. Jadi, itu, apa ya, dongkrakan semangat gitu, buat aku. Aku beruntung sekali, tahun lalu, aku mendapatkan pekerjaan seperti itu. Tapi, untuk sinetron, yang emang bisa setahun, setnya itu-itu terus, gak kemana-mana gitu ya, terus jam kerjanya dari pagi, sampai jam 12 malam gitu. Kan itu berbosen ya, itu berbosen. Nah, itu terkadang, bikin tempat di lapasi syuting, senyaman mungkin, kalau dulu. Terus, dulu tuh suka kayak, makan apa ya, jadi, yang bikin semangat aja gitu, gitu. Semangatnya. Oke, jadi, kalau tipsnya Yuki, adalah, cari tahu dulu nih, dari diri kita sendiri, kita sebenarnya sukanya apa. Kalau Yuki sendiri, sukanya adalah traveling, sama, makan tadi ya, sempat disebutin. Saking sukanya traveling nih ya, ini informasi aja buat teman-teman, dua tahun yang lalu, Yuki pernah ke Bali, cuman dalam, rentan waktu 30 jam ya, habis itu harus pulang lagi ke Jakarta, karena besoknya dia ada syuting, dihajar aja, karena termasuk, dari bagian traveling ya. Termasuk dari bagian traveling, terbagian dari traveling. Ovi, apakah kamu ingat, Ovi, dengan pertemanan kita dulu, tahun lalu guys, jadi aku naik gunung. Habis naik gunung, aku di Jakarta, cuma satu hari saja, ambil koper, aku langsung berangkat ke Singapur, kemana? Ke ulang tahun, teman aku dan Ovi, yaitu Juri Yuki. Jadi, walaupun capek, yang penting itu, menghilangkan jenuh ya, Yuki ya, kalau buat kamu sendiri ya. Iya, dan apalagi kan, dikelilingin juga, sama teman-teman yang support, dari itu kan juga bisa bikin, kita jadi lebih semangat lagi ya. Oke, 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 siap. Nah, tapi balik lagi ke soal passion. Menurut Yuki sendiri, seberapa penting sih, pekerjaan yang kita butuh, sejalan dengan passion? Kalau tadi kan Mbak Sinta bilang, penting banget loh, harus ada passion, di dalam pekerjaan kita. Biar kita enjoy jalan ini. Kalau menurut Yuki? Ini aku agak-agak, contemplating. Karena aku, termasuk tipe orang yang, aku suka mendengarkan, alasan-alasan orang, dibalik, yang mereka pilih gitu. Contoh ini, ada orang yang, tidak bekerja sesuai passionnya. Tapi balik lagi, mungkin reasonnya dia, adalah, untuk menafkahi keluarga. emang itu, pasti bawaannya bete doang, kayak yang capek, 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 dan itu pasti bisa kebawa ke rumah. Tapi kan balik lagi, kayak, memilih, untuk, tidak bekerja yang sesuai passion, itu, sudah menjadi bagian dari tanggung jawab, yang sudah kalian pilih, dan, mau gak mau, kalian harus jalani. gitu. Nah, gimana cara menyiasatinya? Mungkin, cara menyiasatinya, kayak yang, mungkin punya side job, yang sesuai passionnya, atau, mungkin, dengan, dia bekerja, yang tidak sesuai passion, dia malah kayak, ah, karena gue nanti, hasilnya, mau gue bikin, yang sesuai passion gue, misalnya, business, atau, apalah gitu, jadi travel agent, atau apa, kayak gitu. Dan, kalau misalnya, sudah ada orang yang, bisa bekerja dengan, sesuai passionnya, it's so good for you, congratulations, so, ini, kayak, gak perlu ada tuh, yang kayak, ngomel-ngomel, yang kayak, ah, bete, sama kerjaan gue, sebel, 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 berarti kan gak ada ya, alasan kayak gitu, karena kan, bekerjanya sesuai passion, tapi, untuk yang tidak sesuai dengan passion, hmm, aku bukannya bilang kayak, ayo, kamu, cabut dari kerjaan kamu, atau kayak, kamu, menggunakan diri, enggak, enggak gitu, balik lagi, kayak, ketujuan, atau kayak, apa sih yang mau di achieve, gitu, sama diri kamu, jadi, balik lagi ke situ, V, mengetahui diri kita ini, maunya apa. sama di CCP sedikit, sama hal-hal realistis gitu lah ya, kalau misalnya memang passion kita juga, belum sebegitu menghasilkannya, mungkin bisa dijadikan, pekerjaan side job tadi kan, Yuki bilang, jadi, satu minggunya, kita kerjaannya sesuai dengan passion nih, tapi Senin sampai Jumatnya, kita kerja, yang benar-benar, sesuai dengan, apa yang kita butuhkan, gitu ya, yang menghasilkan. betul, betul, jadi, sebenarnya menurut aku kayak, tapi jangan pernah hilangkan passion ya, jangan pernah hilangkan passion, karena, kayak, misalnya nih, udah kerja, sama banget, terus tiba-tiba, usia pensiun, terus tiba-tiba passion kayak, gue pengen lagi nih, main gitar gitu, main aja lagi gitar, eh tiba-tiba nanti pas di usia tua, jadi, apa, misalnya di social media, terus kayak, bapak-bapak tua, atau mungkin ibu-ibu, tua gitu, main, asik banget ya kan, we never know, jalan-jalan lagi, tapi pokoknya, jangan pernah hilangkan passion. Oke, oke, siap, siap, siap. Tapi nih, yuk, kan, beberapa hari lagi, kita masuk ke, hari guru nasional nih, kan, kalau, kamu tadi, sempat, bilang juga, kamu perjalanannya panjang nih, menuju ke karir kamu yang sekarang, dukungan orang tua, dan pastinya juga nih, salah satu jasa yang, benar-benar gak kenilai banget ya, yang dikasih sama guru kita kan, ada gak sih, pengalaman, berharga kamu, atas jasa guru kamu, selama ini, Yuki. Ada banget lagi. Banyak ya, sebenarnya, kalau ditanya kayak gitu ya. Iya, pasti ada banget, kayak, duh, dari yang bisa baca, juga bisa baca, gara-gara guru, ya kan. Benar, benar. Terus kayak, apa ya, pasti ada banget sih, aku sikap-sikap ngeselin lah. Makasih, terima kasih, udah-terima kasih. Tapi mungkin ini, kasih, ada pesan-pesan gak buat guru kamu gitu? Yang selama ini? Ada. Apa tuh? Buat semua guru-guru aku, dari yang di Kalimantan Timur, dari yang di Sumedang, dari yang di Jakarta, bahkan guru les bahasa Jepang yang ada di Jepang, atau mungkin guru tari balet aku dulu, atau SD, aku cuma mau mengucapkan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya dari aku, karena tanpa adanya guru-guru yang crossing path with my life, kayaknya aku juga gak bisa menjadi pribadi yang seperti ini. mungkin yang lebih open-minded, yang lebih bisa mencoba mengerti orang lain, terus juga yang bisa menjadi orang yang berwawasan. Thank you, guru-guru. Ini gak terbatas hanya untuk gurunya Yuki, sebenarnya untuk guru-guru kita semua ya. Terima kasih banget buat jasa-jasanya, karena dukungan dari guru juga, tuh salah satunya yang membuat kita termotivasi untuk mencari apa yang kita suka, apa yang kita cintai, dan akhirnya bisa menjadi pekerjaan kita juga. Itu bagian dari support para guru loh. Jadi teman-teman jangan pernah lupain jasa guru-guru kita ya, sampai kapanpun harus tetap ingat. Nah, teman-teman semuanya, kita sebentar lagi akan break dulu, tapi jangan kemana-mana ya. Teman-teman bisa siapkan pertanyaan-pertanyaan, mungkin ketik-ketik di kolom chat ataupun kolom Q&A, karena nanti kita akan buka sesi Q&A, dan untuk pertanyaan yang terpilih, nanti akan mendapatkan hadiah spesial persembahan dari Yuki. Seru banget kan? Nah, di break ini kita akan lihat dulu salah satu video yang memang dihasilkan oleh salah satu peserta dari lomba video pendek yang dipersembahkan oleh Yuki tentunya ya. Tapi abis ini juga, kita nggak mau selesai dulu, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Sinta, kita korek-korek lagi nih, apa sih yang sebenarnya harus kita lebih tahu untuk mendapatkan passion kita di pekerjaan kita nantinya. Makanya tetap bersama, Yuki! Hai semua, nama aku Mala, dan aku ingin jadi make-up artis. Bukan hanya make-up artis biasa, tapi special effect make-up artis. Sebuah pekerjaan seni yang menurutku sangat luar biasa. Aku bisa menuangkan ide dan kreativitasku dengan make-up. Bukannya sebuah pekerjaan akan lebih menyenangkan jika kita menyukainya. Untuk memujinkan itu, aku mulai berlatih make-up effect dari sekarang. Masih jauh dari kata sempurna, tapi akan terus berkembang, bukan? Meskipun dengan make-up yang masih seadanya, tapi berlatih tidak harus selalu sempurna, kan? Semuanya aku lakukan dengan suka-cuka. Karena aku menyukainya, segala hal jadi terasa lebih manis Sebanish Yupi yang selalu menemaniku untuk terus mencoba. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mbak Sinta sendiri terus mencari-cari, yaudah deh yang sejenis akhirnya jadi psikolog terus akhirnya passionnya ketemu akhirnya disitu ya tapi nih Mbak Sinta, teman-teman kita disini kan banyak yang, aku tadi sapa-sapa kan ada yang beberapa dari SMK nih, yang mungkin nanti setelah lulus sekolah itu ada mungkin beberapa yang melanjutkan studinya lagi, tapi ada beberapa yang langsung jadi job seeker, terus akhirnya cari pekerjaan, yaudah deh ada kesempatan A, kita ambil deh kesempatan A ada kesempatan B, dicobalah yang kesempatan B, dan akhirnya mungkin, bukan terjerumus sih, bilangnya apa ya, masuklah akhirnya ke suatu bidang gitu misalnya, let's say kayak teman-teman apa namanya, SMK yang jurusannya sekretaris, nyoba masuk dimana, terus yaudah kerjanya jadi sekretaris gitu, nah tapi ada nggak sih sesuatu yang harus kita tahu, sesuatu yang harus kita selidiki dulu sebelum kita masuk nih ke satu bidang pekerjaan yang kita tuju ya, jadi Ofi, memang ini sesuatu hal yang membutuhkan waktu dan proses ya untuk kita semua ya yang paling penting yang pertama, kebetulan kita juga pakai baju pink nih ya pakai baju pink kemudian UP-nya juga bertebaran di mana-mana lohnya gitu itu adalah cinta kita harus mencintai dulu bidang apapun yang sedang yang kita lakukan di depan mata kita karena begitu kita mencintai entah ya, misalnya nanti teman-teman lulus kemudian menjadi sekretaris menjadi staff admin atau menjadi marketing atau menjadi sales atau menjadi apapun itu yang penting, yang pertama adalah kita mencintai pekerjaan kita terlebih dahulu pada saat kita bisa mulai mencintai pekerjaan kita kita mulai dengan menyukai pekerjaan kita biasanya disitu kita akan dibukakan oh ternyata saya ini admin tapi saya suka ngomong di kantor ada event-event saya bisa tampil disana jadi kita juga bisa menemukan passion kita dan apapun itu yang ternyata menjadi potensi atau talenta kita bisa jadi pintunya justru dari situ dari hal-hal yang memang mungkin awalnya terlihatnya terjebak gitu ya kita seakan-akan terjebak di sebuah pekerjaan yang wah kok jadinya seperti ini ya itu akan terjadi jebakan akan menjadi jebakan ketika teman-teman merasa bahwa ini adalah ya memang jebakan dan tidak mensyukuri dan tidak mencintai tapi itu akan menjadi berubah ketika kita bisa mencoba mencintai ketika kita mencintai ketika kita akan melihat ada potensi-potensi lain yang mungkin bisa kita kembangkan sesuai dengan passion dan potensi kita gitu Ovi nah kalau kita sudah mencintai pekerjaan yang kita jalankan gitu ya ada yang bilang nih katanya lebih produktif jadinya Mbak bener ya betul iya nah itu kenapa bisa gitu sih Mbak kenapa kita jadi lebih bisa produktif dan lebih semangat lagi kerjanya ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita suka betul sekali jadi gini ada satu konsep di psikologi nih ya ini agak-agak sedikit kuliah sedikit karena agak sedikit sebentar saya ngemil dulu kita ngemil Yopi dulu sebentar oke 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 tapi ini pas banget karena Yopinya love jadi ada satu konsep itu istilahnya namanya well-being of it well-being itu adalah sebuah kondisi sejahtera sejahtera batin maupun lahir kita nah itu kondisi well-being itu akan bisa terbentuk ketika memang kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan dengan pekerjaan yang kita lakukan dengan hobi dengan apapun keseharian yang kita lakukan jadi kenapa itu menjadi menjadi sesuatu hal yang sangat penting gitu ya Yopi ya karena begitu pada saat kita melakukan pekerjaan kita mencintai pekerjaan itu biasanya muncul sukacita dan itu yang akan memaksimalkan potensi-potensi kita yang mungkin masih serba ketutup yang penting awalnya adalah kita mencintai dulu kemudian kita bersyukur nah biasanya kita akan sampai pada akhirnya kita akan puas dengan apa yang kita lakukan dan sampai lah kita pada kondisi well-being itu tadi Yopi oke siap-siap tapi mulai dari kapan sih Mbak sebenarnya kita harus udah mulai mencari nih apa yang kita suka dan juga pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan yang kita suka sejak kapan tuh ya sebenarnya kalau kita tidak ada tidak ada teori yang bilang yang bilang sakok gitu ya Yopi ya mulai sejak umur sekian gitu enggak tapi berdasarkan pengalaman saya ada banyak sekali yang juga datang ke saya itu mulai dari SMP bahkan mereka sudah mulai mencari-cari mencari tahu passionnya mencari tahu kira-kira talentanya itu ada di mana karena talenta potensi itu pasti ada kaitan dengan apa yang akan kita lakukan kelak apa dengan pekerjaan yang akan kita lakukan kelak enggak sedikit juga yang mencarinya mulai dari SMA karena SMA kan sudah mulai penjurusan ya ada yang masuk ke IPA ada yang masuk ke IPS atau bahkan sebelum masuk SMA mereka masuk ke SMK yang berarti mereka begitu lulus itu akan siap kerja jadi sebenarnya tidak ada batas kapan dimulainya tapi sedih nih mungkin kita mencari passion kita kita mencari apa yang kita sukai kita mencari talenta kita kita mencari potensi kita itu sangat berguna pada saat kita nanti menentukan profesi yang akan kita pilih kelak jadi paling tidak persiapannya sudah panjang do and donnya kita sudah tahu gitu ya ngembangin mau bidangnya apa kita juga sudah tahu kayak Yuki dari kecil jadi artis itu kan berarti dari kecil sudah terasah communication skillnya sudah terasah kemudian bagaimana membangun relasi sudah terasah gitu ya ngomong di depan banyak orang juga sudah terasah jadi semuanya akan lebih tajam gitu lebih mengerucut gitu Ofi oke siap jadi sebenarnya ya kalau misalnya bisa secepat mungkin kita mencari biar kita habis itu bisa mengembangkan juga biar lebih maju lagi gitu di bidang yang mencari oke lanjut lagi nih Mbak kalau misalnya tadi aku sempat menyambungkan ke hari guru nih ke Yuki mungkin apa namanya tanggapannya Mbak Sinta sendiri deh terhadap guru di Indonesia yang sekarang nih lagi menghadapi situasi pandemi teman-teman disini semuanya kelasnya online sekolahnya online ada nggak mungkin sedikit tanggapan gitu dari Mbak Sinta sendiri untuk para guru-guru yang mungkin juga ada yang join disini iya wah ini teman-teman guru karena saya kebetulan juga guru guru untuk mahasiswa tapi ya jadi pandemi ini merupakan sebuah fenomena yang membuat saya semakin salut terhadap profesi guru karena menjadi guru itu adalah sebuah profesi yang tidak pernah berhenti belajar karena mereka membagikan ilmu dan pandemi ini tentu saja mengubah wajah pendidikan dari offline menjadi online itu memaksa guru untuk belajar lagi kita bisa bayangin ya guru-guru kita kemudian sekarang harus belajar menggunakan zoom menggunakan video segala macam itu pasti merupakan sebuah proses sebuah tantangan yang luar biasa tapi saya sangat salut dengan para guru yang berhasil gitu ya berhasil melewati sekian bulan ini yang artinya bahwa belajar itu memang sepanjang masa tidak 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 dipatasi oleh usia sehingga guru kalau saya boleh bilang mungkin mereka hanya menyebut sebagai ah saya cuma seorang guru tapi jangan salah karena gurulah yang bisa menjadikan kita menjadi seseorang jadi kalau guru buat mereka adalah hanya guru tapi buat kita guru itu seorang pahlawan yang tanpa tanda jasa ya yang luar biasa kalau saya boleh menyebut guru itu buat saya bukan hanya sekedar pahlawan tanpa tanda jasa yang membuat saya mendapat gelar tapi seorang pemenang kehidupan wah itu pas banget ada di status saya hari ini guru itu pemenang kehidupan karena mengajari kita banyak hal yang terkait kehidupan tidak hanya materi di sekolah tapi juga terkait dengan banyak peristiwa hidup dan memenangkannya itu yang paling penting jadi semangat para guru untuk terus bisa berjuang untuk terus bisa berbagi untuk terus bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang amin amin semoga semua guru-guru yang mungkin bergabung di sini sehat-sehat selalu ya amin tetap tambah nih melewati pandemi ini dengan online-online yang mungkin agak sedikit bikin makin pusing pusing iya banget oke oke nah ini kita mau mulai buka ini ya pertanyaan yang memang sudah masuk ke kolom Q&A kita yang pertama itu ada Azahro mau tanyanya ke Kak Yukikato katanya mau tanyanya oke Aisyah Azahro namanya dari Kota Batu halo jauh ternyata ya ingin bertanya kepada Kak Yukik kalau misalnya kita memiliki sebuah passion A gitu ya sayangnya orang tua tidak merestui jika kita kerja di situ solusinya nih apakah kita kerja ngikut orang tua saja tapi tidak ada passionnya atau kita kerja punya passion tapi tidak ada restu dari orang tuanya kalau Yuki lebih memilih yang mana atau mungkin ada masukan dari Yuki silahkan agak susah sih ya bingung ya tapi aku ada ada sedikit hal yang sama ada teman aku juga seperti itu tapi dia akhirnya dia mengalah awalnya awalnya dia mengalah yaudah sesuai yang orang tua mau deh gue maunya jadi apa nah tapi seiring berjalannya waktu dia mencoba untuk ngomong lagi sama orang tuanya kayak mah pah ini loh aku tuh maunya A, B, C kalau mama maunya aku D, E, F gitu misalnya terus nanti di situ dicari aja kayak korelasinya dimana antara pemikiran kamu dan juga orang tua kamu dan maksudnya sekarang si teman aku ini dari dia menjalan dia dia tadinya kayak cuma ya dia jalanin aja deh orang tua gue maunya gini dia akhirnya sekarang ya mencoba menjalani passionnya dia dia bilang kayak emang susah sih the struggle is very real dibandingkan dengan kerja yang disuruh sama orang tua gitu katanya teman aku ini cuma dia bilang tapi ya rasanya beda capeknya beda gitu jadi ya itu balik lagi coba aja diskusiin dulu sama orang tua omongin kamu maunya seperti apa apa yang ada di pemikiran kamu dan apa ya kalau bisa saat berbicara sama orang tua banyakin lulus jadah sabar pelan-pelan jangan sampai kitanya jadi ngelawan atau malah jadi durhaka ya 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 karena ini permasalahannya orang tua nih bukan teman lagi ya jadi harus bener-bener diomongin dulu deh sebisa mungkin pelan-pelan sama orang tua ya siapa tahu kita ketemu jawabannya atau mungkin kamu mengalah dulu dan ternyata ketemu passionnya di situ ya gak ada yang tahu kan oke lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya ada Wenti Indrianita dari Tangsel wow dari Tangselatan ya mau tanya mungkin aku tujukan ke Mbak Sinta ya karena ini pertanyaannya agak-agak sistematis sekali nih ini pertanyaannya sejauh mana sih kita bisa tahu bahwa pekerjaan itu adalah passion jangan-jangan apa yang kita kerjakan itu masih bagian dari rasa suka sementara aja belum termasuk tahapnya sampai ke passion gitu ya terus pertanyaan yang kedua apakah kita harus fokus pada satu bidang yang kita suka atau bisa menggeluti beberapa bidang sekaligus terima kasih sebelumnya silahkan Mbak Sinta wah ini pertanyaan yang sangat menarik ya ini jadi dua SKS ini nanti ya jadi yang yang pertama tadi bagaimana pekerjaan itu bisa kita sebut sebagai passion kalau saya indikatornya sangat gampang ketika saya bisa bekerja dengan sukacita itu berarti adalah pekerjaan yang menurut saya itu adalah passion sukacita itu bukan berarti saya hanya senang ketika saya terima gaji saya hanya senang ketika saya melakukan tugas saya saya hanya senang ketika bertemu teman-teman di kantor enggak tapi begitu saya mengerjakan tugas saat saya harus lembur saat saya harus habis-habisan kerja saya sampai kadang lupa waktu itu saya tetap happy itu menurut saya adalah satu indikator bahwa pekerjaan itu sudah menjadi passion karena biasanya begitu pekerjaan itu bisa menjadi passion itu akan berkembang banyak hal yang tadinya mungkin kita di kantor hanya sebagai apa misalnya staff gitu ya tapi kita bisa melakukan hal yang kadang-kadang lebih lebih banyak karena apa karena sumbernya sukacita itu tadi jadi passion itu membuat kita memungkinkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin itu juga menjadi salah satu indikator dari bahwa pekerjaan itu menjadi passion kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa ya Ovi ya kok jadi lupa nih pertanyaan yang kedua aku ulang lagi aku bantu ulang ya apakah kita harus fokus pada bidang yang kita suka kita mengikuti banyak bidang sekaligus ya jadi mungkin teman-teman disini saya juga mau mengenalkan ya bahwa kita itu sebenarnya punya yang namanya multiple intelligence intelijensi yang ganda enggak cuma satu kalau secara teori Gartner bilang itu ada delapan jadi setiap orang itu bisa punya satu intelijensi yang menonjol dan itu bisa dikembangkan sebagai satu passion yang menonjol contohnya misalnya Ovi people smartnya sangat tinggi karena bisa ngomong sama banyak orang bisa bergaul dengan banyak orang ketemu sama orang juga enggak malu-malu itu people smartnya tinggi bahkan bisa mempengaruhi hal yang baik ke orang lain atau sama juga dengan Yukika itu pasti people smartnya tinggi tapi di sisi lain ketika kita memang mengembangkan potensi dan talenta dan passion kita secara lebih luas orang juga bisa punya smart-smart yang lain logic smartnya juga bisa berkembang kita bisa menganalisa sesuatu dengan baik kemudian self smart self smart itu berkaitan dengan bagaimana kita mengenali diri kita dengan baik self awareness gitu ya personal mastery kita lebih baik kemudian mungkin juga kita bisa mengembangkan musik smartnya kita dengan test-testnya kita terhadap seni gitu ya atau tactile tactile itu berkaitan dengan keterampilan tangan bisa sangat bisa sekali jadi kita tidak perlu kayak mengkotakkan diri bahwa saya sekarang ada di pekerjaan A berarti saya hanya bisa mengembangkan satu talenta padahal sebenarnya kita punya banyak talenta yang kita bisa bikin tumbuh subur dan berkembang biak lebih banyak yang pasti itu akan berdampak juga lebih banyak untuk kita dan juga untuk orang lain semoga menjawab ya Ovi ya sangat menjawab banget dong Mbak Sinta oke selanjutnya lagi kita untuk pertanyaannya ketiga ini adalah pertanyaannya terakhir ya dan ternyata pertanyaannya ditujukannya tuh ke Yuki sama aku ternyata tapi aku sama Mbak Sinta juga nih 5 urutan Yuki yang paling disuka sama Yuki sama K.Ovi alesannya apa mungkin kalau 5 kebanyakan kita beberapa aja kali ya yang topnya banget deh mungkin sambil Yuki mikir aku mau kasih tau nih kalau aku tuh sukanya pertama banget itu yang ini enak banget nih ini adalah Yuki Wild Blackberry aku suka banget ini karena bentuknya alesannya bentuknya tuh kayak gampang gitu loh langsung dimakan gitu ya kan kalau misalnya produk produk Yuki memang rata-rata seperti itu ya jadi langsung hop gitu kan gak usah bingung-bingung lagi gitu terus juga gak repot terus ini adalah cemilan yang sehat terus dia tuh ada shield di atasnya jadi kalau misalnya aku tiba-tiba makan nih belum habis aku masih bisa masukin lagi ke ini ya ke apa namanya ke dalam tas terus yang kedua nih aku suka banget yang marshmallow juga ini kenapa tiba-tiba ada lampu ya nah ini dia nih yang marshmallow ini soalnya ada crunchy-crunchy nya gitu makanya aku suka banget cuman kalau favorit aku yang kecil sih waktu itu tuh aku sukanya yang burger itu tuh yang tadi Yuki bilang waktu kecil aku suka banget karena dimakannya satu-satu kayak gitu sih kalau Mbak Sinta dulu deh Mbak Sinta sukanya yang mana favoritnya favorit aku dari dulu sampai sekarang itu ini yang love ya yang strawberry kiss oh kebalik ini nih strawberry kiss ya cuman terakhir saya juga baru dapet tuh yang tadi Ovi tunjukin itu juga suka banget ada juga yang strawberry kalau gak salah ya itu kenyil-kenyil kayak berasa kayak makan anggur kayak berasa makan blackberry ya kayak berasa makan aduh sensasinya healthy snack banget kalau ini tuh aku nyebutnya healthy snack banget karena gampang juga kan ditaruh di dalam tas gitu ya terus gak mungkin jatuhnya karena dia ada field di atasnya gitu ketika dibuka bisa ditutup lagi iya betul terus ini ada juga yang fruity cola itu juga enak seger juga tuh itu itu favoritku tapi yang paling favorit yang ini itu kayaknya legend banget sih Mbak Sinta dari jaman dulu aku sebenernya sama banget sama Mbak Sinta aku love banget strawberry kiss karena dia bentuknya love terus kayak ada sugarnya gitu kan di apa sih sugar gula di sekelilingnya si strawberry kiss itu terus abis itu kalau ngomongin IP itu jadi ingat ke jaman SD ya tapi karena ini cemilan dari jaman kecil nih iya banget dan kalau misalnya ke acara ulang tahun pasti suka ada di bingkisan terus itu strawberry kiss yang pertama terus yang kedua aku suka yang hotdog sempat ada hotdog terus aku baru burger oke jadi yang yang itu ya dulu juga kalau gak salah ada yang pizza juga gak sih sempat ada yang pizza sempat ada yang pizza aduh pokoknya masa kecil aku tuh yuppie banget deh bahkan sampai sekarang tapi kalau sekarang aku lebih carinya yang agak asem-asem gitu yang sweet-sweet ya kan cuy-cuy kalau sekarang aku cuy dan agak-agak asem gitu yang rasa-rasanya buah ya aku suka kayak gitu tapi ini tadi enak banget enak banget loh ini yang french fries juga enak banget yuk ternyata oh siapa seger-seger gitu oh iya ternyata aku pikir tuh kayak bakal sweet kan ternyata seger dan ada gula-gulanya gitu jadi enak oh aku pengen cobain eh sumpah tadi aku baca nih ada yang chat bilang gini yang cola enak juga tau gitu iya kayak mbak Sinta tuh bilang iya yuki kalau ada waktu cobain juga tuh yang cola enak juga itu tau aku pengen cobain sih aku malah kepo banget sama yang tadi kamu pegangnya tuh yang mana wah itu enak banget itu bukan yang pertama tadi iya enak banget enak banget yuki kamu harus cobain ya temen-temen yang lain juga jangan lupa cobain juga ya oke nah berarti untuk tiga orang yang tadi pertanyaannya sudah terjawab ya itu mau kita kasih hadiah selamat ya wah banyak menisah ada hampers dari yuki selamat itu tadi nama-namanya ada Gressy Monica terus ada Wenti Indrianita dan juga ada Aisyah Azahro selamat ya nah sekarang kita mau ngumumin ini pemenang dari lomba video pendek yang diselenggarakan oleh yuki dari tanggal 4 sampai dengan 22 November dan ternyata kita awali dari pemenang ketiga dulu ya juara ketiga itu dimenangkan oleh Syauki yang dapetin voucher 200 ribu dan juga uang tunai 100 ribu selamat ya lanjut lagi juara keduanya ada Siti Rahmakomala yang mendapatkan voucher belanja 300 ribu dan juga uang tunai 150 ribu selamat wow seru sekali terus juga untuk juara pertamanya tadi videonya seperti kita lihat kayaknya ya ada muklis dapetin voucher belanja 500 ribu dan juga uang tunai 250 ribu selamat seru sekali tapi tenang hadiahnya belum berhenti sampai situ aja karena kita juga akan kasih ada teman-teman yang sudah melakukan instastory dari tadi udah foto-foto udah video-video nah kita mau kasih hadiah spesial buat kamu tapi sebelum aku kasih tau siapa aja yang terpilih aku juga disini mau ngingetin lagi ya buat teman-teman yang udah gabung itu jangan lupa di follow instagramnya at up.gami dan juga at kbr.id karena nanti bisa dapetin hadiah menarik persembahan dari UP jadi jangan lupa di follow ya karena informasinya lengkap disitu dan juga untuk teman-teman yang pengen stock UP-nya di rumah itu gampang banget loh caranya tinggal masuk aja ke e-commerce ada Shopee disitu bisa pilih langsung UP official store disitu lengkap pilihan-pilihan UP ya varian-varian UP terus juga ada di Tokopedia tinggal dicari aja UP store ya oke nah kita tunggu dulu nih oh pemenang oh pemenang dari apa namanya video oke dan pemenang untuk instagram story ternyata akan di email ya oke seperti itu jadinya nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh tim dari webinarnya UP kalau begitu berarti sekarang perjumpaan kita sudah selesai terima kasih banyak sebelumnya untuk teman-teman yang sudah bergabung disini thank you Yuki thank you Mbak Sinta sehat-sehat terus ya iya makasih thank you Ovi thank you Yuki semoga nanti ada kesempatan lagi kita bisa bahkan ketemu langsung ya gak cuman seperti ini ya oke sehat-sehat terus Mbak Sinta dan juga Yuki sukses terus untuk apapun yang dijalani dan juga teman-teman disini sukses ya untuk di kedepannya semoga cepat-cepat menemukan passionnya dan bisa bekerja sesuai dengan passionnya semoga informasi yang disampaikan kali ini bermanfaat jangan lupa sekali lagi webinar ini tuh akan ada lanjutan-lanjutannya jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut adanya kapan sih terus gimana cara daftarnya terus siapa yang akan jadi pembicaranya nah silahkan aja langsung di follow at up.gami dan juga at kbr.id yaudah kalau begitu akhir kata aku Asri Ovi mengucapkan banyak terima kasih maaf kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan kita ketemu lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye bye terima kasih Ovi terima kasih Mbak Sinta thank you Yuki 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 dan Yuki Yuki terima kasih Mbak Sinta